Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Walakibatulilmuttakin Walhusranulilasin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad al-Maba'at Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali kita bisa bertemu kembali Dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Maka mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirrobbilalamin Salam, penghormatan, dan sholawat Semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah setuahnya Ketika di dunia ini Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Adapun kali ini dengan judul Jaga dirimu dan keluarga mu dari bahaya ilmu hitam Dengan doa sesuai sunnah ini Dianjurkan oleh Rasulullah Untuk selalu membaca doa ini Jika ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak Tidak enak itu bisa karena Ada penyakit atau ada gangguan Gangguan penyakit Baik medis maupun non-medis Jadi ketika badan kita merasa tidak enak dan tidak nyaman Kita dianjurkan Untuk membaca doa berikut ini Menurut riwayat Ibn Sunni Sehubungan dengan doa yang ingin kami sampaikan ini Bahwa Rasulullah s.a.w. Menganjurkan kepada seseorang Yang jika di hatinya ada perasaan tidak enak atau tidak nyaman Dianjurkan untuk membaca doa Seperti yang ingin kami sampaikan ini Selanjutnya Hal ini juga Disampaikan pula Dianjurkan pula Oleh Rasulullah Untuk Bayi kita Yang baru lahir Itu kecuali juga Perdengarkan Meskipun ini bukan tuntunan Tapi ini kebaikan Perdengarkan Sesuatu kalimat yang terbaik Dari Allah yaitu Adhan Adhan Di sebelah Kanan Dan Ikumah Di sebelah Telinga kiri Bayi kita Setelah itu Lalu Bacakan Kalimat Tamah Kalimat yang sempurna Dari Allah Agar Diri kita Keluarga kita Bayi kita Anak-anak kita Terhindar Dari Mara Bahaya Ilmu Hitam Maka sangat baik Jika orang tua Mengajarkan doa ini Kepada anak-anak kita Agar Anak-anak kita Terbiasa Melindungi dirinya Dengan doa Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Ada pun doanya Adalah Sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim A'u Dupi kalimat Allah Hitam Mati Mingkulli Saitonin Wahammatin Wa Mingkulli Aynil Lama Kami ulang Bismillahirrohmanirrohim A'u Dupi kalimat Allah Hitam Kalau dipotong Mingkulli Saitonin Wahammah Wa Mingkulli Aynil Lama Anda ingin yang seperti apa Silahkan Bismillahirrohmanirrohim A'u Dupi kalimat Allah Hitam Mati Mingkulli Saitonin Wahammatin Wa Mingkulli Aynil Lama Silahkan Anda Perhatikan Kemudian Latihlah Dan Biasakanlah Kepada Anak-anak kita Dan keluarga kita Mengucapkan Doa Ini Jika satu Mengalami Hati Dan perasaan Pikiran Tidak nyaman Maka Perindulilah Diri kalian Dengan kalimat Tamah Atau kalimat yang sempurna Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disampaikan Kepada Nabi Muhammad Dan Ingin kita Laksanakan Sebagai Pembenteng Dari diri kita Dan keluarga kita Dari Gangguan Gangguan Makhluk Jin Setan Dan manusia Yang Golem Insya Allah Dengan Mendawamkan Kalimat Ini Atau Mengamalkan Kalimat Ini Menjelang tidur Atau minimal Menjelang Maghrib Dan Menjelang subuh Untuk Mengucapkan Kalimat itu Minimal Tiga kali Insya Allah Diri kita Akan terbebas Dari Pengaruh Jahat Ilmu Sihir Demikian Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Barangkali Ada kekhilafan Kesalahan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh